monster Hunter now teman-teman lanjut lagi walaupun sekarang sedang dalam masa-masa kita ini menikmati keputusan nerf dari Niantic jujur ya nyebelin sumpah radius spawn rate aduh em aku pribadi selama dua minggu kebelakang itu sangat-sangat menikmati monster Hunter now karena selain aku lagi jalan juga sama game on tempat top-up yang aman resmi dan murah tapi juga emang karena gini teman-teman sekarang mereka lebih rapi ngatur eventnya monsternya lebih seru-seru senjatanya juga makin banyak dan adapt ada opsi buat kita bisa main sama orang lain dan sistem yang satu jam satu jam itu sekarang mereka kecilin dur apa radiusnya udah gitu mereka spawn ratenya itu dibikin kayak aduh nyebelin satu hari itu dapetin monster yang bagus tuh susah gitu memang ya seharusnya ya kita keluar gitu kan nyari monster ya sesuai dengan gamenya lah gitu tapi kan kalau ada fungsi bagus gitu yang menolong situasi kita ya kenapa dihilangin dan secara dan diubah itu segitunya nerf ya aku nyari-nyari juga di YouTube termasuk orang-orang luar juga meng address isu yang sama dan kayaknya emang ini udah apa ya kayaknya udah kebiasaan dari ini antiknya aku nggak tahu gimana keputusannya tapi ya udahlah kupikir nikmati aja karena tadinya aku berharap mungkin dengan sistem itu aku bisa ngejar HR100 dalam sekejap nyatanya tidak seperti kalian lihat di layar nih nih lagi muncul masih HR58 teman-teman sekalian gimana coba dengan kegiatan konten creating setiap hari pergi keluar untuk bikin adonnya remorse dan lain itu agak sulit terkadang walaupun aku lumayan ngabisin James itu buat belanja di shop yang ini ya paintball pack ini ya mana dia nih bargain pack yang paintball nih aku paling banyak beli ini sekarang punya aku paintballnya sisa 19 doang nah jadi hari ini karena story itu ini baru nyampe ke Bambaro jadi ini pertama kali aku ngelawan Bambaro by the way aku nggak ngelawan banyak monster tapi cuma ngelawan Bambaro amalgiana aja belajar pakai greatsword sorry ada suara motor lewat nih udah rekaman udah sore soalnya salah satunya itu ini aku pakai greatsword nya si Azurathalos nih set elemen api jadi cocok buat ngelawan keduanya nih punyanya Azurathalos masih grade 5 upgrade-an kedua nggak terlalu banyak ininya tapi jujur aja aku FOMO sih ngeliat ngeliat greatsword nya walaupun kalian sering ngasih saran bang senjatanya tuh dipertahankan satu doang tapi setelah ngeliat kemarin reaction orang lawan Theostra damage nya bisa sampai sampai 25 ribu ya gila gitu kan eh bentar putus nih apa capture nya oke teman-teman lanjut lagi kita kepotong tadi gara-gara kabelnya ini ketarik lagi sama aku lanjut aja kita lawan si Bambaro Oke semoga aku bener-bener bisa makanya nih kalau soalnya belakangan latihan tolol mainnya let's go Bambaro kabar-kabarnya kita butuh coilnya by the way soalnya buat attack Oke let's go oke ulti aja dulu uh seribu nice touch awas hmm ih gempanya hmm yes aduh udah udah mau di TCS tadi kemudian aduh 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 gak kena gak kena lagi aduh kena aduh kena 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 please 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 oke aduh waktunya habis coy waktunya habis yah gara-gara kepukul untung nih targetnya cuma ngelawan 2 monster doang nih yah DPS uptime nya sih aku masih belum kena nih tapi seru nih belajar senjata baru dan walaupun dia masih grade 5 per 2 oke lah anting dulu let's go heal dulu lupa let's go hehehe pilih pakai senjata baru cuy kebanyakan buang waktu tadi dan TCS cuma bisa masuk berapa kali hmm hmm oh 2600 hmm aduh 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 gak bisa tackle tadi hmm 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 lagi aduh gak di tackle hmm 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 aduh kena coy ternyata kayunya panjang 30 detik masih bisa hmm 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 nd however last, 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 Tenemos mitoneo.co eh eh kalau ya mainnya ya tapi ya gimana ya eh momen nunggu buat masuk inti CS itu emang enggak bisa buat orang yang enggak sabar sih tapi aduh jujur aja seru mainnya ketimbang kita aku biasanya itu eh berdiri di belakang shield car selling car selling 1200 1200 ngecis terus-terusan chapter lima spirit skill and strength Oke yes chapter lima komplit nice teman-teman walaupun mati sekali enggak apa-apa lah biasa itu nah nah quest pertemanan selesai nih dan saya tidak jadi lagi beban coy 25 kill jadi ada no phantom ama Viki ya walaupun orang-orang lagi sering banget ya di grup-grup nge-dramain mendingan install aja kalau nggak bantu party friendly nya ya gimana kadang-kadang kan kita isi dulu tcs-nya semoga nanti ngelawan legiana aku enggak kebanyakan gaya Oke cek cek Oke teman-teman lanjut lagi lagi-lagi udah fail kabelnya ketarik lagi tadi soalnya ini agak-agak tegangnya dekat PC let's go ya let's go ya aku yakin kali ini legiana yang akan menangis oke 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 evading movement boom oke astaga kena ini mati sekali lagi buang waktu sih sumpah hmm hmm aduh early release aja aduh early release mati 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 jelek 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 buang-buang potion ya buang-buang potion lagi ya ampun nanti lagi review fail to slay di monster tiga kali ya kalau tiga kali gagal dia bakal kabur gimana ceritanya nih oke percobaan berikutnya karena udah gagal sekali tadi aduh aduh kena itu terus lagi mau TC TTS Hmm 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 Booty Boom Aduh mati aku darahnya tinggal dua please Aduh Ini kalo mau tackle tackle gak bisa nih Walknya habis Please Oh Oh Yes Berhasil ternyata Aduh Buang-buang pot Buang-buang potion yang beli Astaga Detiknya udah mau Apa waktunya udah mau habis Potion udah gak ada lagi Darahnya tinggal dua doang Terakhir untung TCSnya masuk 2000 lagi tadi Waduh Gila Ini senjata gak untuk semua orang sih Emang great sword emang selalu ya dari dulu gitu ya Aduh Gila Oke kalo gitu Teman-teman sekalian Thank you yang sudah menonton udah berapa kali gagal Belajar cara Belajar cara pakai grace sword Kalian yang ngerti pakai grace sword Ajarin aku dong Kombonya apa aja biasanya Dan untuk meng-uproach itu selain yang pukulannya muter Terus kemudian ganti jercharge Apa yang selain itu yang cocok gitu buat dipake Atau mungkin aku terlalu agresif dikit-dikit mau mukul Dikit-dikit mau mukul gitu Dan ini juga setnya gak fokus 5 sih Ini cuma fokus 2 dari set yang ada aku pakai Aduh Thank you teman-teman semua Jangan lupa untuk kebutuhan monster antenau kalian Top up nya di game on Cek websitenya di game Goc.id Top up payment yang aman murah dan resmi Let's go Kita nanti sampai jumpa di petualangan monster antenau yang lainnya Oke teman-teman sekalian gimana caranya top up game on card dari goc.id Pertama kita kunjungi dulu websitenya Disini ya Ini halaman homenya Sebenernya ada banyak sekali pilihan gamenya Bahkan juga ada buat PS, Nintendo eShop dan Xbox Live Nah kalian bisa pilih disini buat monster hunter now game on card Nah Oke Nah pembelian buat voucher game on card nya Kalian bisa login dulu buat daftar akun kalian Atau bisa pembelian langsung Nah gunanya apa supaya kalian login disini Supaya kalian bisa menyimpan saldo dari goc saldo kalian Sehingga nanti kalau misalnya berlebih Kalian tetap akan tersimpan saldonya Sampai kapanpun dan bisa dipakai buat top up game lain Disini aku bakal nyontohin buat login dulu ya Let's go Oke sudah login disini Aku akan coba praktekan beli Monster hunter now Ini dia game on card Kemudian disini Tinggal pilih Oke monster hunter now Sebenarnya udah ada logonya disini ya Let's go Oke Ada beberapa pilihan bundling item disini Dari 2470 games sampai 33.000 gems Ada banyak sekali pilihan dan yang paling menarik adalah Diskon 10% bro Disini ya Nah yang 300 ribu cuma bayar 270 ribu Dan Ada banyak sekali metode pembayaran kalian Disini bisa langsung potong saldo dari goc pay nya Atau kalian bisa bayar melalui pembayaran Gateway pembayaran yang lain disini Dan sangat cepat Disini aku bakal Beli yang 500 ribu dong Nih Game on 500 ribu bayarnya cuma 450 ribu coy Oke kita bayar dulu Set Nah ini ya Nominal 500 ribu Harganya hanya 450 ribu Biaya admin nya 0 Klik beli Nah silahkan pastiin dulu Let's go Oke tinggal scan curious Nanti akan dapat kode voucher nya Yang akan kita inputkan ke web store nya Dari monster hunter now Let's go Oke sudah masuk Teman-teman sekalian lihat ini ID nya winterstellar Ini ada beberapa pilihan bundling item Ada item bundles dan jam bundles Nah karena tadi aku udah top up senilai 500 ribu Aku mau beli yang Nih 4950 jam Kebetulan juga lagi ada promo dari monster hunter now ya One time only aku dapat bonus nih 2689 totalnya 4950 jam Let's go Kita beli Nah caranya adalah langsung kita proceed to payment Let's go Let's go Let's go Nah disini ada pilihan banyak sekali layanan pembayaran Kalian tinggal pilih game on Kalau gak muncul disini Kalian klik titik tiga disini Lalu pilih ya Nah kita kali ini pakai game on teman-teman Masukin kode voucher yang udah kalian dapetkan setelah belanja di goc.id dan untuk dapetin info hasil top up nya Kalian bisa masukin email kalian Dah disini akan terlihat Harga itemnya adalah Pack yang disini itu 449 ribu Nah Dengan Apa Dengan pajak Tambahnya ini ada 49.550 VAT nya ya Dan karena ini berlebih Ini ada balance disini ya Buat nunjukin bahwa Sisa Dari vouchernya itu Kalian akan masih mendapatkan Disini aku dapat Sisa 51 ribu Saldo nya yang bisa dipakai Buat Nanti pembelian berikutnya Karena Sisa saldo akan tersimpan pada akun masing-masing game Dengan email yang udah dikaitkan dengan game tersebut Nah kali ini aku di Monster Hunter now Let's go Disini ada kelihatan ya Aku sebelumnya udah ada top up Dan sisanya ini 15 ribu rupiah disini Nah Pay now Let's go Oke Processing to payment Dan sudah muncul payment suksesful Untuk Apa Receipt nya Kalian bisa dapat di email yang udah kalian inputkan Let's go Set Nah Thank you for your order Winter Stellar Dapat 4.950 gem Woohoo Let's go Nah kalau kalian penasaran Gimana caranya ngecek Sisa saldo di Akun Monster Hunter now kalian Yang udah Pakai kartu game on card tadi Kalian bisa cek dengan gampang Pilih aja belanja buat yang lain Proced to payment Nanti disini kalian akan lihatin Sisa saldo nya ya Let's go Let's go Nih tuh Masih ada sisa 66 ribu Nanti kalau ada item bundling lain lagi Di web store nya Aku tinggal beli Gampang sekali